Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi tentunya dengan saya Mas Umar Ya pada kesempatan kali ini Nah disini saya ingin mereview Memberi informasi, mengedukasi, memperkenalkan Atau apa sebutannya ya Menawarkan, menawarkan suatu produk Atau mengenalkan suatu produk Yang dimana produk ini juga laris di pasaran Di pasar Malaysia Dan disini saya masukkan untuk kalian Kira-kira apa sih mas yang mau dibahas Ya pastikan kalian Pasti kalian sudah baca lah ya Judul atau apa namanya ya Tulisan pada video judul kali ini Oke pasti kalian sudah paham lah ya Langsung saja kita buka Disini ada head Head boss Intik-tik Oke Tapi sebelum lanjut ke dalam videonya Bagi kalian yang baru saja hadir ke dalam channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini Karena dengan subscribe Berarti kalian sudah mendukung channel ini Supaya lebih berkembang lagi Oke terima kasih banyak Langsung saja Abot boss Mantap Nih paketannya sudah kosong ya Mantap Nih singkirkan aja kali ya Oke lah Disingkirkan Kira-kira apa aja sih mas Yang kita dapat dari pembelian head ini Dan ini Nah kalau ukuran klat pasti kalian sudah baca lah ya Dari Jujulnya Tapi gak apa-apa lah Tetap kita jelaskan Langsung saja lah Kita buka satu-satu Wah Ada black 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 coklat Coklat Asik Wow Headnya boss Dan ada perintilan-perintilan lainnya Oke Sudah kosong Kita taruh Mantap Meja kita mundurin dulu Biar asik Oke Kita mulai dari mana ya Penasaran nih Yang mana ini Wow Mastercam coy Kosong Mastercam Oke Mastercam Kalau dilihat Dari Apa namanya Kita gak usah bahas Snowkenas dulu deh Kelengkapan dari Ini aja Nah Mas itu Headnya Ukuran berapa Dan itu Dari keluaran produk mana Coba dong Diberitahu kepada kami Biar kita semua tuh Tahu apa yang mas mau review Oke Nah disini ada head 25 Dengan clap in Itu 25 Dan clap outnya Itu 22 Jadi 25 Per 22 Wow Besar juga ya Head ini Bermerkan Dari Kalau kalian yang suka ke Malaysia Atau dari Ada yang orang Malaysia Mungkin Sudah tidak asing lagi Dengan brand ini LDMS Kelihatan gak Head LDMS Nih disini Jadi tuh disini ada markingnya Kelihatan gak sih Lampu ya Ada markingnya Disini ada markingnya Dan markingnya ini Marking timbul Bukan Lasteran ya Jadi Tidak mungkin Yang namanya Kalau misalkan Kalian beli ini Itu barang palsu Atau barang-barang yang Ya tiru-tiruan Nah ya Jadi Kalau misalkan Kalian mau beli ini Pastikan disini Timbul-timbul Apa ya Markingnya itu Bukan marking laser Tapi marking timbul Yang sudah Saya pastikan Itu produk asli Dari brand Si LDMS ini Oke Dan dari segi Apa Apalagi ini yang kita bahas nih Oke Dari segi Lobang out Dan innya Gimana tuh mas Sudah di porting Apa belum Oke Ini kalau menurut saya pribadi ya Kalau menurut saya pribadi Ya Udah lega sih Udah lega banget Paling tinggal Ya segedar Finishing-finishing aja Ya penghalusan ya Mungkin Bisa dikatakan Seperti itu Karena ada bagian-bagian Corcorannya Kurang Ya sebenernya sih Denggajin masalah sih Geradakan kayak gini Karena Mungkin Ya Dari sistem Pengkabutan Dari bensin itu sendiri Juga memerlukan Yang tidak harus licin juga Itu menurut saya pribadi Kalau misalkan Kalian punya Asumsi lain Ya silahkan Munggu Tinggal dialusin aja sih Kalau kalian beda Apa ya Beda pemikiran Jadi disini Ya gak ada Lo tuh harus ngikutin gue Gak Gak ada Jadi disini cuman saya Memberitahukan Apa yang saya tahu aja Nah ini dari segi Portingan Bukan portingan ya Lobang Innya itu Bagian pemisah Itu Gak tajam ya Jadi terlalu Nge-U Tau gak Bukan nge-V Bukan nge-V Gini tapi nge-U Jadi ya tinggal di Krok sedikit aja sih Penghalusan Atau ya Dibikin kubah lagi Gak kubah sih Jadi ya Setunya doang sih Kalau menurut saya pribadi Dengan mata saya Dengan ilmu Pengetahuan saya Kurang tajam aja sih Di bagian Pemisah Pemisahnya nih Dan ini juga Inteknya ya Inteknya ini Bisa menggunakan Untuk motor M-making Fixen Dan Jupiter M-making Jadi bisa semua Nah om Kalau misalkan Maaf Nah om Kalau misalkan Motornya M-making Terus Fixen Terus R15 Kan itu ada Yang namanya CO2 Apa kabel CO ya Yang sebelah sini nih Nah Itu gimana om Sedangkan ini Rata Oh itu tenang bos Itu nanti Akan kita bahas Di Video selanjutnya Sekarang kita Pembahasan Inteknya Jadi kan Disini kita tuh Tidak mendapatkan Intek Jadi kita bahas Di lain Video aja Untuk penambahan Apa ya Adapter CO2 Untuk Apa namanya Gas buang Dan Inteknya itu sendiri Nah kalau untuk Inteknya sendiri Itu ada Emang ada om Yang posisi Lobangnya itu Gak bulat Tapi angka 8 Itu ada Tenang aja Ada Tapi bukan Bawaan ini Tapi tetap aja Saya menyediakan Untuk kalian Jadi buat motor M-making Ada Motor M-carbo Juga ada Jadi tenang aja Oke Kalau untuk Lobang In menurut saya Sudah besar ya Tinggal sedikit Polesan aja Dan untuk bagian Outnya Ini Menurut saya pribadi Sudah Lumayan besar Jadi Jadi ya Pada intinya sih Tinggal Poles-poles Sedikit aja sih Kalau misalkan Itu gak dipoles lagi Gimana om Ya gak masalah Karena kan Ini sudah Apa ya Sudah Melewati Pengujian Ya kan Asik ya Pengujian Saya Sotobat Menurut saya Adanya produk Pastikan Sudah Melewati Apa namanya Quality Test Kontrolnya Jadi Sudah Tidak Perlu Dihawatirkan Lagi Dan Modelnya Juga Sungguh Sangat Rapi Finishingnya Rapi Mirip Seperti Headhead Yang Super Fenomenal Yang Harganya Wow Tapi Saya disini Gak mau Nyebutin Nama Mungkin Kalian Sudah Paham Apa yang Saya Maksud Di Malaysia Juga Banyak Headhead Yang Seperti Ini Modelnya Oke Gak usah Bahas Head Lagi Kalau Head Mungkin Kalian Sudah Ngerti Apa yang Saya Maksud Nanti Di Air Video Ada Foto Foto Jadi Saksikan Terus Jangan Di Skip Nah Om Itu Apa Yang Didapat Kan Tadi Katanya Gak Dapat Intake Nah Itu Perintilan Yang Lainnya Itu Apa Aja Oke Langsung Saja Disini Ada Retainer Bawah Dan Retainer Atas Nih Kelihatan Gak Kelihatan Gak Nah Ini Jadi Ini Ada Yang Namanya Retainer Atas Dan Retainer Bawah Jadi Buat Kalian Gak Perlu Lagi Kita Beli Head Ini Nih Ntar Kita Copetin Dulu Yang Ori Kita Pisah Pisah Oh Enggak Disini Sudah Disediakan Semua Lalu Ada Wow Silk Clap Nya Juga Dipikirin Gile Nah Untuk Batang Clap Tetap Batang Clap 4,5 Mill Dengan Panjang Standar MX 8,5 Mill Ya 8,5 Mill Oh Ya Saya Kasih Tahu Lagi Supaya Kalian Tidak Dibohongi Saya Tahu Saya Datang Produk Ini Di Clap Di Ada Markingan Laser Dari Tulisan LDMS Di Sini Ada Dengan Ukuran Dan Laser LDMS Itu Sendiri Jadi Sudah Dipastikan Clap Ini Memang Sudah Didesain Untuk Head Ini Ya Kan Oke Untuk Clap Kuat Lah Ya Karena Emang Di Peruntukkan Untuk Cressing Untuk Kenceng Kencangan Untuk Kebut Kebutan Oke Apalagi Om Yang Didapat Ada Aspen Aspen Pelatuk Aspen Pelatuk Dua Biji Dan Ada Wih Bearingnya Dipikirin Bos Gile Gak Sil Clap Dipikirin Bearingnya Dipikirin Nah Kalau Bearingnya Hancur Gimana Bisa Engang Pakai Ori Bisa Donng Tenang Aja Ini Ukurannya Sama Seperti Ori Jadi Yang Didapat Ini Bearing Ini Rocker Am Atau Pelatuk Emang Pelatuk Amori Beda Om Ngapain Itu Dikasih Lagi Ya Ini Memang Sudah Paketannya Dan Rocker Arem Atau Pelatuk Ini Berbeda Sama Ori An Jadi Kamu Terusak Gimana Om Nah Itu Tinggal Cari Aja Kalau Nggak Salah Umar Racing Itu Mengeluarkan Tinggal Kalian Beli Aja Itu Penggantinya Menurut Saya Bisa Karena Memang Ini Lobang Daripada Si Baut Stellan Clap Itu Lebih Renggang Daripada Si Yang Standar Jadi Lebih Apa Ya Lebih Renggang Kalau Ngomong Itu Terlalu Vulgar Jadi Saya Bilang Terlalu Renggang Aja Tapi Banyak Kamu Menjual Pelatuk Aja Kalau Misalkan Semisalnya Rusak Tinggal Aja Tenang Spare Part Ada Saya Semua Oke Mantap Mantap Dan Disini Sudah Sudah Mendapatkan Pair Clap Oke Mantap Jadi Tidak Perlu Beli Beli Lagi Tinggal Mas Head LDMS 1 Ukuran 23 Ukuran 25 20 Sepaket Yang Seset Oke Ini Sudah Mendapatkan Pair Clap 4 Biji Dan Ini Sudah Keras Jadi Sudah Tinggal Pasang Aja Ini Jadi Beli Ini Tepret Porting Krok Sedikit Rakit Pasang Sudah Silik Lap Sudah Ada Bearing Bearing Sudah Ada Dan Noken As Sudah Dilengkapi Oleh Bearing Dan Noken As Ini Menurut Saya Noken As Dengan Karakter Menurut Saya Saya Belum Masang Barang Barang Baru Dateng Tapi Kalau Profil Daripada Kasat Mata Begini Yang Lebih Lebih Akurat Itu Harus Di Dial Seperti Ini Jadi Memperhitung Ingin Mengataui Hasil Hitungan Daripada Si Durasi Noken Ini Lift Noken Ini Terus Juga Buka Titik sentuh Awalnya Itu Dimana Ya pokoknya Untuk Angka-angka Dipada Noken Noken Ini Harus Memerlukan Cara Yang namanya Dial Seperti Di foto Ini Jadi Gak Gak Bisa Ada Kadang-kadang Apa Namanya Yang Lihat Nokenas Wah Jos Nih Ah Gak Jos Cuman Lihat Kasat Mata Aji Ya Loh Kira Kayak Di Luar Negeri Apa Yang Kayak Di Film Film Lihat Begini Terus Ini Ada Angka Angkanya Masing Masing Ya Kan Gak Mungkin Ya Tapi Beda Cerita Sih Kalau Misalkan Kalian Sudah Pro Tapi Kalau Begini 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 Wah Jos Ini Nokenas Wah Gak Juga Ya Pokoknya Intinya Kalau Melihat Angka Nominal Angka Pada Durasi Lift Terus Overlap Nya Berapa Titik Titik Sentuh Awalnya Itu Berapa Itu Harus Menggunakan Dial Kalau Menurut Mas Cuman Itu Nokenas Gimana Kalau Menurut Saya Pribadi Ini Dengan Karakter Atas Jadi Bawahnya Itu Gak Terlalu Liar Tapi Untuk Tengah Keatas Jadi Napas Panjang Panjang Jadi Buat Nusuk Di Atas Kayaknya Nokenas Mantep Menurut Saya Pribadi Tapi Saya Belum Masang Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Akan Dipasang Di Motor Saya Pribadi Tapi Gak Tau Kapan Doain Aja Oke Apalagi Om Kira-kira Itu Bisa Dipasang Di Blok Berapa Menurut Saya Pribadi Ini Minimal Itu Di Blok Ukuran 62 Emang Bisa Mas Nih Fotonya Ya Kan Bisa Ini Saya Blok Sehernya Blok Seher 62 Jadi Gak Perlu Apa Tapi Ini Kayaknya Cowakan Sehernya Akan Lebih Mepet Kepinggir Karena Ini Dengan Ukuran 25 22 Terus Geser Sudutannya Juga Beda Dengan Standar Tapi Kalau Misalkan Yang Custom Head Standar Juga Tetap Aja Sih Harus Merubah Si Tabnya Jadi Harus Penyesuaian Lagi Apa Lagi Yang Dibahas Kalau Intake Nanti Lobang Adapter CO2 O2 Apa CO2 Polu Sih Lupa Saya Pokoknya Bagian Bawah Pada Kenal Port Itu Nanti Di Video Selanjutnya Akan Saya Bahas Juga Pokoknya Setelah Video Ini Tayang Besok An Akan Kita Bahas Intake Dan Adapter Itu Sendiri Oke Mas Untuk Harganya Gimana Emang Nampai 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 Gitu Gitu Aja Pokoknya Disini Sudah Dilengkapi Head Itu Sendiri Clap Seal Clap Retainer Atas Bawah Serta Kuku Macannya Lalu Ada Aspen Platuk 2 Biji Bearing Kecil Noken As Per Clap Noken As Dan Bearing Besarnya Lalu Dilengkapi Dengan Pendol Ini 2 Biji Jadi Tinggal Pasang Dan Serta Dilengkapi Oleh Platuk Atau Rocker Am Oke Saya Kira Cukuplah Informasi Kali Ini Bagi Kalian Yang Mau Tau Lebih Lanjut Informasi Barang Ini Bisa Langsung Saja WA Ke Nomor Ini Dan Juga Follow Igi Kami Di Lariri Jawa Speedshop Yang Sudah Ada Link Semuanya Itu Ada Di Deskripsi Video Oke Saya Mas Umar Saya Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Racing Indonesia Salam Blar Terima 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 kasih sudah menonton!